Intro Sudah nyaman di Chelsea Joao Felix tetap tak bisa pastikan masa depannya Joao Felix sempat menjadi serotan pada pertengahan bulan lalu Saat itu, ia menjalani partai debut bersama Chelsea menghadapi vlam di Liga Primer Inggris Pemain yang dipinjam dari Atletico Madrid ini langsung turun sejak awal Sebenarnya ia tampil cukup api Ia aktif terlibat sewaktu debis menyerang Sayang petaka menimpannya pada babak kedua Ria Portugal itu mendapatkan kartu merah Alah hasil, Felix dilarang mentas dalam tiga pertanian setelahnya di Liga Domestik Kini pas sepak bola tersebut sudah terbebas dari sanksi Ia tersedia untuk partai Chelsea menghadapi Tuan Rumah Wilson United Jual tersebut berlangsung di London Stadium Pada Sabtu, 11 Februari 2023 malam waktu Indonesia Barat Jelang pertanian ia berbicara banyak hal Salah satunya mengenai proses adaptasi dirinya bersama dengan Chelsea Semuanya berjalan dengan lancar Saya disini baru beberapa pekan, sebulan Saya belajar segalanya Saya sangat nyaman Tetapi tidak ada yang tahu masa depan Katanya Chelsea tak memiliki opsi untuk mempermaninkan Felix Yang artinya jika ingin terus memakai jasa wingers itu Yang artinya jika ingin terus memakai jasa wingers tersebut Chelsea harus bernegosiasi lagi dengan Los Corponeros Sebagai pemain, Felix berusaha fokus memberikan hal yang terbaik di lapangan Ia mematuhi kontrak yang sudah ditandatangani Dalam beberapa bulan ke depan Ia bermarkas di Skam Forbid Deda rumor hubungan Felix dengan manajemen Atletico memasuki fase rumit Sosok yang juga piawe ditempatkan sebagai penyerang lubang ini membantahnya Ia tetap merasa dekat dengan CEO Los Corponeros Miguel selalu percaya pada saya Dia memandang saya sebagai harapan Atletico Tapi kita lihat saja nanti Ujarnya Felix menyukai apa yang ia dapatkan di Chelsea sejauh ini Menurutnya The Blues Club yang hebat Sebuah tim yang memiliki segalanya Termasuk fasilitas pelatihan lengkap Upaya Douglas putus tren buruk Usaha Chelsea untuk bangkit dalam sisa pertanian Liga Inggris musim ini Akan diuji ketika The Blues Club Anak-anak asli Graham Potter akan menghadapi Wilson United Pada pertandingan pekan ke-23 Liga Inggris Pada pertemuan putaran pertama di South Forbid Chelsea meraih poin penuh The Blues menang 2-1 Saat itu Chelsea yang masih dipegang Thomas Sucal Mencetak dua gol melalui Benjelwell dan Guy Havers Namun pada putaran kedua Performa Chelsea mengelang berasis yang berujung pemucatan Thomas Sucal Potter masuk menggantikannya pada September tahun lalu Chelsea mengalami perubahan dikarenakan kehajaran pilar-pilar barunya Seperti Michael Moody, Joe Vali, dan Enzo Fernandes Mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi saat Chelsea menghadapi Thomas Julukan Yesam Dalam dua pertandingan terakhir di Liga Chelsea belum meraih kemenangan Chelsea harus puas denganasi seri 0-0 melawan Liverpool dan Fulham Ada pun dari lima pertandingan terakhir di Liga Chelsea hanya menang sekali Kemenangan Chelsea didapat ketika melalui South Wales di Kanan sendiri Selebihnya Chelsea mengalami dua kekalahan dan dua kali hasil imbang Berdasarkan rekor pertemuan Wiesem dan Chelsea sudah bertarung sebanyak 192 kali Chelsea juga dominan Dikarenakan meraih 54 kemenangan Ada pun dari lima pertemuan terakhir kedua tim di Liga Inggris Chelsea masih superior Empat pertandingan dimenangkan Chelsea Meski demikian Terminasi itu tak berlaku juga Chelsea kanan ke markas Yesam Sebab dari lima kali bermain di markas lawan Chelsea hanya meraih satu kemenangan Satu hasil imbang dan tiga kali kalah Pada pertemuan terakhir di Wally Stadium Tim Aswan David Moyes menang dalam skor 3-2 Melalui gol Arthur Masulaku 3 menit sebelum pertandingan berakhir Jauh Felix Harga 120 juta euro untuk Inso Fernandes normal Jauh Felix mengomentari kedatangan Inso Fernandes ke Chelsea Sebagai sesama alami Benfica Yang anggesias menyambut sang Belanda Transfer Inso Fernandes menemui kontroversi Chelsea mengeluarkan 120 juta euro untuknya Yang dianggap banyak pihak itu terlalu berlebihan Akan tetapi Felix tak menganggap itu sebagai masalah Menurutnya era sekarang wajar seorang pemain diharga di atas 100 juta euro Dalam bekas Enso, Felix merasa angka 120 juta euro yang dibayarkan Chelsea normal Sanggadang masih muda Dan tampil menawan bersama Argentina di Piala Dunia Sepak bola telah berubah dan menjadi hal normal Untuk melihat pemain di beli seharga 80, 90, 100, sampai 120 juta Wajar pemain pinjaman Atletico Madrid di laman resmi klub Enso layak dibayar dengan uang sepenya itu dikarenakan dia masih muda Dia pemain yang bagus dan ada begitu banyak uang baginya Dia akan menjadi salah satu klien yang terbaik di Eropa Bintang Argentina sudah menunjukkan tanda-tanda layak di Bandrol 120 juta euro Pada debutnya bekal lalu ia tampil luar biasa Beri bergabung dua hari Enso Fernandes langsung dimainkan selama 90 menit Ia juga menjadi pemain Chelsea dengan rating tertinggi pada laga melawan Wuhan itu Enso pemain yang sangat bagus Dia terintegrasi dalam grup dan sangat cepat Dia tiba dua hari sedih pertandingan dan bermain sejak awal Dia tampil sangat bagus, dia pemain yang hebat Kata Joe Hauveli 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 Kata Joe Hauveli